Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agus Rosmonto Kali ini saya akan mencoba Mempresentasikan media pembelajaran Yang sudah saya buat yaitu dalam rangka Lombang Tiga Kasional Yang diadakan oleh IJFS Yaitu dalam tema media pembelajaran Pada masa pandemi Tapi sebelum saya melanjutkan presentasi media Pembelajaran ini Jika dirasa media pembelajaran Ini bermanfaat silahkan Like share dan subscribe Video ini dan semoga Dapat balasan dari Allah SWT Baik untuk mengefektifkan waktu Langsung saja saya akan mempresentasikan Jadi aku belajar yang sudah saya buat Media pembelajaran yang saya buat Dalam hal ini adalah cergam Atau cerita bergambar dengan judul Kenapa pesawat bisa terbang Ada pun yang melatar belakangi Saya mengambil atau membuat cergam Adalah yang pertama Merangsang minat baca siswa Seperti yang kita ketahui Indonesia darurat membaca Dari data UNESCO Dari total 61 negara Indonesia berada di tingkat 60 Dengan tingkat literasi yang sangat rendah Jadi diharapkan dengan cergam ini Minat siswa untuk membaca menjadi bertambah Yang kedua agar siswa tertarik yang belajar Seperti yang kita ketahui Minat belajar merupakan salah satu faktor Untuk menentukan keberhasilan guru dalam mengajar Jadi untuk menimbulkan minat belajar siswa Diharapkan kita membuat pembelajaran Semenarik mungkin Yaitu dengan salah satu caranya Menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik Dalam hal ini Saya beranggapan cergam dapat meningkatkan bidat belajar siswa Karena diharapkan bisa menarik perhatian siswa Tiga ekonomis Jadi disini saya membuat buku elektronik ini Dan saya bagikan kepada siswa secara gratis Jadi pada masa pandemi ini Terkait masalah ekonomi yang lagi sulit Maka saya berinisiatif membuat buku elektronik ini Dan saya bagikan secara gratis Untuk membantu para siswa belajar Sehingga tidak mengeluarkan biaya lagi Media pembelajaran Menurut Hamalik Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan Untuk menyeluruhkan pesan Yaitu bahan pembelajaran Sehingga dapat merangsang perhatian Minat, pikiran, dan perasaan Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Cergam atau cerita bergambar Juga merupakan salah satu dari media pembelajaran Baik sekarang saya akan memperlihatkan Hasil dari media cergam atau cerita bergambar Yang sudah saya buat Yaitu dengan judul Kenapa pesawat bisa terbang Sebenarnya ini adalah materi fisikal Untuk bab fluida Dinamis pada kelas 11 Terutama pada hukum Bernoulli Dalam pembuatan cergam ini Saya menggambarnya Dengan menggambar manual Dan hasil gambar manual itu Saya scan dengan menggunakan scanner Dan setelah itu Saya edit menggunakan program Photoshop Sehingga jadilah hasil gambar seperti ini Dalam cergam ini diceritakan bahwa Ada sosok siswa yang bernama Bilal Yang menanyakan kepada gurunya Kenapa pesawat bisa terbang Sehingga gurunya menjelaskan konsep Serta rumus-rumus yang terdapat pada pesawat Sehingga pesawat bisa terbang Tidak hanya konsep Pada cergam ini juga terdapat contoh soal beserta penyelesaiannya Hal ini ditunjukkan Agar siswa dapat menyelesaikan beberapa soal hitungan yang terdapat pada materi tersebut Baik Mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton